Intro Baik teman-teman, disini kita akan mengerjakan contoh ya untuk step response pada rangkaian RC Jadi disini ceritanya ada saklar yang warna biru Pada rangkaian ini telah berada pada posisi 1 Posisi 1 berarti posisi ini maksud saya Untuk waktu yang sangat lama Ini ya, untuk waktu yang sangat lama Nah pada saat T sama dengan 0, saklar dipindah ke posisi 2 Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 Nah ini digambarkan posisi 2 itu yang bagian sini ya Ini posisi 1 Saklar dipindah ke posisi 2 Oke, tentukan VT untuk T lebih besar daripada 0 Berarti ini kita diminta untuk membuat suatu menemukan ya Atau menganalisa VT step response ya Pada saat T lebih besar daripada 0 Dan kemudian Kita juga diminta untuk menghitung nilai VT pada saat T sama dengan 2 sekon Ini bukan 25 tapi 2 sekon ya Oke, kita selesaikan disini Solusi Nah ini ada beberapa step yang harus kita kerjakan ya Saat pertama saat T nya kurang dari 0 Ini kan saklar Saklar di posisi 1 Ya kan ya, yang disini ya Nah, artinya apa? Artinya kapasitor Kapasitor yang ada disini Ini sudah menjadi Saklar Off Kenapa? Karena kapasitornya sudah dalam posisi penuh Ya, akibatnya Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada Ada arus yang mengalir Di mana? Di rangkaian yang bagian ini Ya, ini rangkaian pada saat T kurang dari 0 Oke Lalu, apa lagi? Tegangan Tegangan kapasitor Ya, kapasitor itu nilainya akan sama dengan Tegangan pada resistor V pada resistor 4 kOhm Kenapa? Karena kapasitor 1 mF sama 4 kOhm Resistor 4 kOhm Keduanya itu Dia paralel Oke Jadi disini kita hitung dulu ya Hitung Tegangan kapasitor Tegangan kapasitor Oke Ini untuk Untuk T kurang dari 0 ya Itu sama dengan Tegangan pada Resistor 4 kOhm Jadi saya tulis begini V 0 minus ya Ini pada saat T kurang dari 0 Maksudnya Jadi Adalah 4 Per 4 per 6 ya 6 tambah 4 Kita kalikan dengan Tegangannya 20 volt Ya Ini menggunakan Prinsip Pembagi tegangan ya Pembagi Tegangan Oke Sehingga Kita dapatkan nilainya adalah 4 per 10 20 Berarti jawabannya adalah 8 volt Ini adalah V Pada saat Sesaat sebelum T0 ya Berarti Ini sesaat sebelum Sakar dipindah dari 1 ke 2 Oke Kemudian kita lanjutkan Saya gulung dulu ke bawah Ya Kesini ya Saya lanjutkan ke bagian sini Nah Kemudian Kita tahu bahwa Saat saklar pindah Ya Saat saklar Pindah Dari 1 Ke 2 Apa artinya Jadi artinya Tegangan Tegangan Pada Kapasitor Tidak berubah Secara tiba-tiba Ya Saya tulis dulu Tegangan pada Kapasitor Tidak Berubah Secara Tiba-tiba Kenapa Kenapa bisa Seperti ini Ya Sudah Sudah Merupakan Karakteristik Dari Kapasitor Maka Dia pasti akan Tetap Mempertahankan Tegangan awalnya Jadi kita dapat tulis V Untuk T Sama dengan 0 Itu sama dengan V pada saat 0 Minus Itu juga sama dengan V Pada saat 0 Plus Jadi Ini maksudnya Tegangan pada saat T0 Ini tegangan Sesaat sebelum T0 Ini adalah Tegangan Sesaat setelah T0 Itu nilainya Semuanya sama Yaitu 8 Volt Oke Nah kemudian Kita lanjutkan lagi Jadi Teman-teman lihat ya Disini kita Menganalisa dulu Pada saat T Kurang dari 0 Gitu ya Ini Kemudian Setelah itu Kita lihat juga Untuk T sama dengan 0 Jadi Langkah per langkah Kita perhatikan Prosesnya Sekarang yang Bagian selanjutnya Disini ya Ini Saat Ya Saat T Lebih besar daripada 0 Nah ini apa yang terjadi Ya Saklar Pindah Sambil Lihat gambarnya ya Nah saklar Pindah dari mana Pindah dari Satu Ke Dua Ya Pindah ke sana Pada saat T sama T sama dengan 0 Tapi T Lebih besar pada 0 Saklar pindah ya Sudah pindah Ini Artinya Sudah pindah Gitu ya Nah Lalu kita Lihat bahwa Resistansi Teveninnya ya R Th Pindahnya Pada Jadi rangkaiannya Udah jadi begini Ini kalau digambarin ya Ini udah jadi begini sekarang Nah yang kesini Udah pindah ke sana Nah RTH nya itu Adalah si yang bagian ini Ya 2 Kilo Ohm 2 Kilo Ohm Dan Siapa namanya Konstanta Waktunya Ya saya tulis dulu Konstanta Waktu Yang kita sebut sebagai Tau Nah Tau nya itu sudah memiliki nilai Sama dengan RC ya Pada Langkaian Resistor-kampasitor Tau Sama dengan RC Berarti kita kalikan Tadi R nya adalah 2 Kilo Ohm Ya Kalikan dengan C nya 1 milifarad Berarti Sama dengan 2 Kali 10 pangkat 3 Kalikan dengan 1 Kali 10 pangkat Minus 3 Jawabnya adalah 2 sekon Ya Ini adalah Konstanta Waktu Setelah kita dapatkan Konstanta Waktu Kita lanjutkan Ya analisa kita Pada saat T lebih besar daripada 0 Ya Saya tulis lagi Saat T lebih besar daripada 0 Di sini Kapasitor Kapasitor Berperilaku Perilaku Sebagai Sebagai Apa? Ini artinya Sudah waktu yang sangat lama ya Sudah lebih besar daripada 0 Ini sudah lama Artinya kapasitor Akan penuh Kalau kapasitor penuh Maka dia akan Berfungsi lagi Sebagai Saklar Off Ya Dia memutus arus yang ada di situ Nah Ini terjadi pada saat Keadaan Tersebut sebagai Steady State ya Atau keadaan sudah stabil Di sini Nah Sehingga Kita bisa tuliskan V pada saat Sudah lama sekali V tak hingga Itu nilainya Sama dengan Apa teman-teman Kalau dia di rangkaian Ini sudah nyambung Ini ceritanya Berarti Tegangan kapasitor Itu sama dengan Tegangan sumber Yaitu 10 volt Kenapa Sama dengan ini Karena Ya ini Dia rangkaiannya seri Ya Jadi kita tuliskan di sini Ini sama dengan 10 volt Oke Maka Kita tulis Maka Step Respon Ya Step Respon Dari Rangkaian tersebut ya Yaitu adalah VT Ya Kapasitor Adalah Ya Dapat kita tulis Menjadi Secara umum kan begini ya VT Sama dengan Ini kapasitor awalnya sudah bermuatan ya Berarti kita pakai yang VS Plus V0 Minus VS Kalian dengan E Pangkat Minus T Per tau Ini persamaan umumnya Saya kasih warna kuning dulu Persamaan umum ya Persamaan umum Nah kita adopsi Untuk kasus kita Jadi kita Sesuaikan Jadi T nya sudah tetap hingga ya Maka Didapat ya Kita dapatkan Bahwa V T Ya Sama dengan VS nya adalah V tak hingga jadinya Sudah waktu yang sangat lama V tak hingga Plus Buka kurung Ini menjadi V0 ya Tegangan awal Minus VS itu adalah V tak hingga Ya dikalikan dengan E Pangkat minus T Per tau Oke Kita masukkan nilainya V pada saat Hingga adalah ini 10 volt Kemudian V0 nya tadi sudah ada juga ya V0 itu yang disini Nah ini dia V0 nya adalah 8 volt Kemudian Konstanta Waktunya Tau nya segini Kita masukkan nilainya tersebut Pada Persamaan ini ya Sehingga kita dapatkan Nilainya adalah 10 Plus 8 Minus 10 E Pangkat minus T Per 2 Atau bisa kita tulis 10 Minus 2 E Pangkat Minus 0,5 T Nah ini adalah Step Respon Yang Bicari Ini ya Oke Kemudian Yang terakhir Ini kita diminta Saat T Sama dengan 2 Sekon Ya Maka Kita tinggal Masukkan T Sama dengan 2 Sekon Ke persamaan ini Berarti kita dapatkan T V Sorry V T sama dengan 2 Sekon Adalah 10 Minus 2 E Pangkat Minus 0,5 Kali dengan 2 Berarti jawabannya Ini adalah 10 Minus 2 Kali E Pangkat Minus Ini berarti Minus 1 Berarti sama dengan 10 Per Sorry 10 Minus 2 Per E E itu Bilangan Natural Nilainya 2,718 Berarti bisa ditulis Saya tulis disini V pada saat T sama dengan 2 Sekon Ini kalau teman-teman Hitung Sama dengan 10 Minus 2 Per 2,7718 Ini kalau dikerjakan Jawabannya adalah 8,64 Volt V pada saat T sama dengan 2 Sekon Lihat tadi V awalnya adalah 10 Ini 10 Kemudian dia Berkurang jadi 8,6 Jadi kalau dilihat Memang dia grafiknya Pasti akan Awalnya ini Ada 10 Kemudian pada saat T sama dengan 2 disini Dia akan sudah Berkurang nilainya Jadi 8 Misalkan disini 8,64 Jadi dia Grafiknya akan Kayak gini Nurun begini Oke sekian Pengerjaan contoh soal Semoga bisa membantu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax